And I think to myself What a wonderful Halo semuanya, kembali lagi di channel yang akan menambah hasrat psikopat di dalam diri kalian Kali ini kita akan kembali membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Winnie the Pooh, Blood and Honey Siapa yang gak tau Winnie the Pooh? Kalian yang pas kecilnya nonton kartun ini, pasti sekarang kalian udah pada tua Iya kan? Jujur aja Winnie the Pooh dikenal dengan beruang kuning yang sukanya makan madu Karakternya yang lucu dan gemesin membuatnya menjadi kartun favorit anak-anak zaman dulu Dan kayaknya banyak juga anak-anak yang menjadikan kartun ini sebagai kenangan masa kecil mereka Tapi setelah menonton video ini, mungkin masa kecil kalian yang indah bakalan menjadi rusak Karena Winnie the Pooh di film ini sudah beda sama Winnie the Pooh yang dulu Dulu kalian mengenal beruang ini dengan nama Winnie the Pooh Sekarang namanya berubah Menjadi Winnie the Coppet Daripada kalian makin penasaran, kita langsung aja bahas ke alur ceritanya Enjoy the video Di awal film kita akan mendengar suara narasi yang menjelaskan tentang 5 makhluk aneh yang hidup di dalam hutan Mereka berlagak seperti manusia tapi terlihat seperti hewan Antara lain ada si burung hantu bernama Owl Lalu si kelinci namanya Rabbit Kemudian si keledai bernama Eor Lalu ada si babi alias Piglet Dan yang terakhir beruang madu alias Winnie the Pooh Di hutan itu mereka bertemu dengan seorang anak manusia bernama Christopher Robin Hingga akhirnya mereka menjadi sahabat bahkan udah kayak keluarga sendiri Christopher Robin juga sering memberikan mereka makanan Dan masa kecil Christopher diisi dengan penuh kebahagiaan Hingga di saat Christopher berumur 17 tahun Dia berencana meninggalkan teman masa kecilnya itu Karena dia mau mengejar pendidikannya Christopher sendiri sebenarnya sulit ninggalin mereka Tapi mau gak mau dia harus melakukannya Hal ini membuat mereka sangat sedih Terutama si Pooh Yang paling disayanginya Setelah ditinggal Christopher Mereka sekarang harus berjuang sendiri bahkan untuk mencari makanan Awalnya mereka bisa mendapatkan makanan Karena di hutan banyak makanan yang sudah alam sediakan Tapi tahun berganti tahun Masalah besar mulai muncul Dimana pada saat musim dingin Mereka mulai kesulitan untuk mencari makan Tiap hari mereka menahan rasa lapar Ditambah lagi musim dingin yang tidak bersahabat Dan juga makanan sulit untuk ditemukan Karena hal itu mereka terpaksa melakukan hal yang bertentangan dengan norma dan etika kehewanan Dimana mereka terpaksa harus memakan salah satu dari sahabat mereka sendiri Yang tentu saja sangat mereka sayangi Yaitu si Eor Atau si keledai Setelah kejadian mengerikan itu Mereka menjadi trauma Dan sangat membenci manusia Terutama sama Christopher yang udah ninggalin mereka Kalau saja Christopher tidak meninggalkan mereka Mungkin pada saat mereka kelaparan Masih ada si Christopher yang bisa merawat mereka Hingga mereka tidak harus memakan salah satu teman mereka sendiri Sampai saat ini Jika mereka melihat manusia Dipastikan mereka akan menghabisinya Mereka merasa ini adalah salahnya Christopher Yang tega ninggalin mereka begitu saja Mereka juga membuat perjanjian Dimana mereka akan meninggalkan sisi kemanusiaan yang ada di diri mereka Dan kembali ke sisi binatang yang liar Singkat cerita 5 tahun kemudian Christopher balik kesana bersama pacarnya yang bernama Mary Sekarang Christopher udah berhasil menjalankan pendidikannya Untuk menjadi seorang dokter Sekarang dia kembali ke hutan dan berencana menemui sahabat masa kecilnya Yang dimana Christopher sendiri tidak tahu Kalau mereka sudah berubah menjadi liar dan ganas Mereka terus mencari dan menyusuri hutan Disini sebenarnya udah dilarang sama si Mary Karena hutan itu bisa dibilang sangat luas Dan apapun bisa terjadi pada teman masa kecilnya Christopher Terlebih lagi Mary ini juga agak gak percaya Dengan cerita Christopher mengenai teman-teman masa kecilnya Hingga tidak lama kemudian Christopher tiba-tiba mendengar suara Dipikir itu teman masa kecilnya Sontak dia pun kesenangan dan langsung mencari sumber suara tersebut Ternyata suara itu berasal dari sebuah tempat Yang dulu digunakan mereka untuk bermain Terlihat disana sudah banyak botol madu yang berserakan Dan madu itu merupakan makanan kesukaannya si Po Christopher yang tadinya sangat senang Sekarang mulai timbul rasa takut ketika melihat tempat itu Terlebih lagi dia juga melihat ada sebuah gambar Yang berisi dirinya dihabisi sama mereka Atau teman masa kecilnya Merasa ada yang gak beres Mary segera mengajak Christopher untuk pergi dari sana Namun tiba-tiba Ada seseorang yang datang ke tempat itu Dengan cepat mereka pun langsung bersembunyi Dikira situasi sudah aman Mereka perlahan mencoba keluar Tapi tiba-tiba Mary diserang oleh salah satu teman kecilnya Christopher Yaitu si Babi Atau si Piglet Yang dimana kita tahu Piglet harusnya lucu dan imut Tapi di film ini Pigletnya udah kayak babi utan yang gak diurus Piglet menyerang Mary sampai tewas Lalu Christopher kembali mencoba kabur dari tempat itu Disini Christopher sangat tidak menyangka Kalau sahabat masa kecilnya bisa melakukan hal jahat seperti itu Lalu dia tambah ketakutan setelah melihat Pu yang muncul dan memasang wajah penuh dendam Disini Christopher terus bertanya kenapa mereka melakukan itu Padahal dulunya mereka adalah makhluk yang baik Disini Christopher memohon dan berjanji Tidak akan meninggalkan mereka lagi Tapi amarah yang mereka tampung selama ini Tidak bisa hilang begitu saja Apalagi sekarang mereka sudah bertemu dengan Christopher Inilah saat yang tepat bagi mereka untuk melakukan balas dendam Singkat cerita Sin beralih ke 5 orang remaja yang cantik-cantik Mereka menyewa sebuah vila di dekat hutan itu Mereka bernama Maria, Jess, Alice, Joy, dan juga Lara Tujuan mereka pergi ke vila itu untuk refreshing dan menenangkan pikiran mereka Dari kehidupan ibu kota yang sangat membagongkan Agar tidak mengganggu suasana pas liburan Mereka sepakat untuk mengumpulkan semua HP Sebenarnya ada satu orang lagi yang ikut dia bernama Tina Tapi dia sekarang masih dalam perjalanan Dan apesnya dia malah kesasar Karena dia tidak tahu rute di hutan itu Tina pun mencoba menghubungi teman-temannya Tapi sayang sekali semua HP mereka sudah tidak aktif Lalu dia melihat sosok aneh dari kejauhan Awalnya si Tina masih tenang Tapi tiba-tiba Puh langsung berlari ke arahnya Walaupun sempat berhasil kabur dengan sembunyi di sebuah gudang Namun Puh tetap berhasil menangkapnya Dan dia membunuh Tina Sementara teman-temannya yang lain Tidak tahu kalau si Tina sekarang sudah wafat Di sini kita diperlihatkan kalau sebenarnya Christopher masih hidup Mereka sengaja membiarkan Christopher hidup untuk terus menyiksanya Di sini Christopher kembali meminta maaf dan meyakinkan Puh Kalau mereka sebenarnya adalah makhluk yang baik Dan gak seharusnya mereka melakukan semua ini Christopher benar-benar menyesali perbuatannya Yang pernah meninggalkan mereka semua Dan di sini dia berjanji tidak akan mengulangi hal itu lagi Mendengar hal itu Puh sempat tersentuh dan mengeluarkan air mata Puh kembali teringat dengan masa-masa indahnya bersama Christopher pada saat kecil Tapi Puh sudah terlanjur kecewa dan sakit hati Kemudian dia meletakkan jasad Mary di depan Christopher Agar Christopher tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang paling dia sayangi Seperti mereka kehilangan Eor si keledai Kembali lagi ke para gadis Terlihat mereka lagi sibuk sama aktivitas mereka masing-masing Di sini mending kita fokus ke Lara aja Yang pemandangannya agak bagus Terlihat dia lagi santai di kolam berenang Kemudian ketika dia lagi asik selfie untuk dijadiin status WhatsApp Di sini Lara melihat sesuatu di hasil fotonya Lalu kemudian Lara dibawa ke suatu tempat Mereka menaruhnya di tengah jalan dengan keadaan terikat Piglet menahan tubuh Lara dengan kakinya Sementara Puh yang sudah bersiap di dalam mobil Mulai berjalan dengan perlahan Dan inilah yang terjadi Teriakan Lara didengar oleh Maria dan juga Jess Mereka kemudian datang kesana Dan betapa terkejutnya mereka setelah melihat kepala Lara sudah gak berbentuk lagi Mereka pun langsung masuk ke dalam rumah Ternyata Alice dan Zoe juga mendengar teriakan tersebut Mereka dibuat tambah panik ketika melihat tulisan di jendela rumah itu yang bertuliskan Get Out atau keluar Yang ditulis menggunakan darah Kepanikan mereka gak berhenti ketika melihat Puh dan Piglet yang terus keliling untuk mencari mereka Gak mau bernasib sama seperti Lara Mereka kemudian berpencar untuk menghadapi kedua makhluk itu Maria dan Jess mencoba kabur dari Puh Sementara Alice dan Joy Berusaha kabur dari Piglet Sayangnya pada saat Alice dan Joy mau kabur Mereka ketahuan Piglet di area kolam renang Alice dipukul sampai pingsan Sementara Joy terjatuh ke dalam kolam Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Piglet Dia langsung masuk ke kolam Dan membunuh Joy dengan menghantamkan palunya Alice yang sudah sadar sempat melihat kematian Joy Kemudian Alice dibawa Piglet dan Puh ke rumah mereka Mereka mengikat tangan dan kakinya Alice Sementara Puh lagi asik makanin madu kesukaannya Setelah makan madu satu ember Puh mendekati Alice dan menampar wajahnya berkali-kali Ketika Puh sudah pergi dari sana Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Maria dan Jess Untuk melepaskan Alice Namun saat mereka mau kabur Mereka melihat Christopher di salah satu ruangan Setelah membebaskan Christopher Mereka kembali dikejutkan dengan suara teriakan wanita Awalnya mereka gak mau ninggalin Christopher Namun Christopher menyuruh mereka untuk menolong wanita itu Sementara Christopher nanti akan menyusul mereka Lalu disini mereka berhasil menemukan wanita tersebut Dengan keadaan yang membagongkan Dimana semua bagian tubuhnya terikat Dan wajahnya sudah dipenuhi dengan luka Lalu wanita itu meminta tolong untuk dibebaskan Sambil dia bercerita apa yang sudah terjadi Wanita ini berkata dia sudah menjadi seperti mainan bagi si Piglet Makhluk itu sengaja tidak membunuhnya Hanya untuk menjadikannya bahan siksaan Setelah wanita itu terbebas Bukannya segera kabur Tapi wanita ini melakukan hal yang sangat bodoh Dimana dia ingin membalaskan perbuatan makhluk psikopat itu Dengan meminjam pistolnya Maria Wanita ini sosokan mau ngajak Piglet by one Dia mulai menembakkan pistol itu untuk memancing Piglet keluar Dan ketika dia ingin kembali menembak Piglet Ternyata peluru di pistol itu sudah habis Karena sudah dia pakai untuk memanggil Piglet agar dia datang Sialnya lagi Poe sudah berada di belakangnya Dan kalian pasti sudah tahu apa yang akan terjadi Maria, Jess, dan Alice hanya bisa ketakutan melihat tingkah kopet dari kedua makhluk itu Lalu disini Poe menyadari kehadiran mereka Maria dan Jess langsung lari dari sana Sementara Alice hanya diam saja sambil bersembunyi Ketika Poe lagi ngejar Maria dan Jess Disini Alice secara diam-diam berhasil menyerang Piglet Lalu mengikat babi itu di rantai besi Dan membunuhnya Untuk membalaskan kematian Zoe Poe yang mendengar teriakan Piglet langsung menghampirinya Melihat sahabat terbaiknya tewas Poe tanpa basa-basi langsung menghabisi Alice Setelah membunuh Alice Poe lanjut ngejar Maria dan Jess sampai ke jalanan Mereka melihat ada mobil yang kebetulan lewat di sana Dengan cepat mereka meminta tolong kepada bapak-bapak ini Maria dan Jess mengatakan kalau dia lagi dikejar Sama beruang kopet yang suka makanin madu Tidak lama kemudian Poe muncul terdiam sambil memperhatikan mereka Bapak-bapak itu mulai mendekati Poe sambil membawa senjata Karena Poe tidak berbicara Mereka yang geram langsung menyerangnya Tapi sepertinya Poe memiliki ilmu kebal Dipukulin berkali-kali dia tetap santui Kemudian gantian Sekarang Poe yang akan menyerang mereka Yang membuat satu persatu dari mereka akhirnya mati Hebatnya lagi ketika ada yang kabur Poe bisa memerintahkan lebah untuk menyerang orang itu Ini si Poe udah gege abis sih Maria dan Jess yang berada di dalam mobil Langsung tancap gas dan berusaha nabrakin Poe Awalnya mereka pikir berhasil Namun ternyata Poe masih selamat Dan sudah berada di belakang mobil mereka Lalu Maria melakukan stop mendadak Agar Poe bisa terpental Tapi sayangnya cara itu tidak berhasil Yang ada wajah mereka malah terluka Kemudian Poe menarik Jess keluar dari mobil Lalu kemudian dia membunuhnya Kemudian Poe nunjukin kepala Jess Dan melemparkannya ke Maria Maria mencoba kabur Tapi mobilnya tiba-tiba tidak bisa dihidupkan Ketika Poe juga ingin membunuh Maria Tiba-tiba Christopher datang dan langsung menabrakan Poe Yang membuat tubuh Poe terhimpit di antara mobil Di situasi ini Christopher melihat Poe yang sudah tidak berdaya Kemungkinan dia sudah mati Tapi ternyata Makhluk Kopet itu masih hidup Poe kembali mengejar mereka Dan mereka terjatuh akibat ledakan mobil yang saling bertabrakan Di sini Poe langsung menangkap Maria dan akan membunuhnya Christopher yang tidak mau ada korban lagi Dia pun kembali membujuk Poe untuk tidak melakukan kejahatan Karena Christopher yakin masih ada sisi baik dari diri Poe Dia menyuruh Poe untuk melepaskan Maria Dan sebagai gantinya Poe bisa membawa Christopher Dan dia berjanji akan selalu menemani Poe selamanya Dia juga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama seperti dulu Tapi rasa amarah sudah menutup hati Poe Di titik ini Poe kembali berbicara Dan menyuruh Christopher untuk segera pergi Kemudian dia langsung membunuh Maria Di sini Christopher tidak menyangka Yang dulunya Poe makhluk imut dan mengemaskan Sekarang berubah menjadi beruang kopet yang suka dan deman Dan film pun selesai Ya lumayan sih Tapi mungkin untuk film keduanya karakter Poe ini bisa dibenerin lagi Jangan malah kayak beruang yang abis malakin anak orang Soalnya di film ini kelihatan si Poe ini udah kayak preman dipakein topeng Apalagi si Piglet Sebenernya untuk cerita udah bagus sih Menggambarkan seorang teman masa kecil yang merasa kecewa Kemudian melakukan balas dendam ke Christopher Dengan memusuhi semua manusia yang dia temui Semoga di film keduanya bisa lebih baik dari film pertama Oke lah teman-teman mungkin ini aja yang bisa kita bahas di video kali ini Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini Akan disampaikan langsung sama Winnie the Poe Don't bother This new Winnie the Poe movie I gotta tell ya I am not happy about it Me and Piglet Are presented as murderers The director of this film claims Me and Piglet Went so insane That we ate Eeyore Now why in Sora's name Would I ever eat donkey meat I gotta say this too That's not Piglet It's a freaking warthog mask From Party City This movie makes me so angry But you know what I'll be there Watching every single minute Will you I'll be there It's a freaking warthog I'll be there Bye 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 Terima kasih telah menonton!